Intro Saudara berbagai peristiwa terjadi di Pulau Dewata dalam sepekan ini dimulai dari video pendakian Gunung Agung yang kembali viral di media sosial perayaan Cap Gomeh di beberapa daerah di Bali dan beberapa informasi lainnya yang kami rangkum dalam kilas peristiwa sepekan berikut ini Seorang oknum Kepala Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Bali, Inyoman Rumanan difonis bersalah oleh Bawaslu lantaran terbukti melanggar aturan kampanye di rumah ibadah pelaku dinilai dengan sengaja mengkampanyekan dan mengajak warga untuk memilih salah satu calon sesaat setelah warga selesai melakukan ibadah Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan video amatir pendakian Gunung Agung di Karangasem Bali yang viral di media sosial Video berdurasi 49 detik ini diambil pada 18 Februari 2019 dengan menggunakan ponsel oleh seorang warga yang masih belum diketahui identitasnya Supaya aksi pendakian tidak terulang, BPBD dan PPMBG akan memasang larangan mendaki di sejumlah titik pendakian yang ada di lereng Gunung Agung Komisi Pemilihan Umum Daerah Gianyar mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2019 mendatang Sosialisasi ini dilakukan melalui pertunjukan seni Pementasan lawak dianggap sebagai salah satu media yang efektif untuk mensosialisasikan pencoblosan khususnya kepada pemilih pemula Belasan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar Bali kini dalam kondisi rusak berat Meski diakui sudah dilakukan penghapusan aset dari kartu inventaris barang, namun hingga kini belum dilakukan lelang Rencananya dalam triwulan kedua tahun ini segera akan dilelang setelah dilakukan tafsiran harga yang melibatkan tim gabungan termasuk Dinas Perhubungan MUDP mengatakan makna ogoh-ogoh adalah simbol sifat keraksasaan, dimana dalam pengerupukan diberikan lelabanan atau persembahan dalam tawur kesange untuk disomye atau dinetralisir sifat keraksasaan tersebut Karena ogoh-ogoh adalah simbol sifat keraksasaan, untuk itu MUDP menyarankan agar usai diarak, ogoh-ogoh dibakar atau ditempatkan di tempat yang baik Seizin desa agar tidak membuat ketakutan hingga membahayakan keselamatan masyarakat Surat suara untuk pemilihan umum 17 April 2019 mendatang mulai berdatangan di KPU Kabupaten Kota di Provinsi Bali Sebanyak 392.302 lembar surat suara ini dikemas ke dalam 785 buah kardus dan langsung disusun ke dalam gudang penyimpanan dengan pengawalan dari pihak kepolisian KPU Kabupaten Jemrana menemukan satu kardus yang kondisinya rusak atau robek Terkait temuan ini pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut dan melaporkan kondisinya kepada KPU RI Di Denpasar Bali, perayaan Cap Gomeh di Klenteng Chow Phuc Miao dimeriahkan dengan kirap barongsai dan lyong atau naga Mereka mengarak barongsai dan lyong sejauh 5 km Bagi warga keturunan Tionghoa, melakukan kirap barongsai dan lyong saat perayaan Cap Gomeh Dimaknangi sebagai bentuk tradisi untuk menetralkan sifat-sifat negatif yang ada pada diri manusia dan alam Sementara di Kabupaten Buleleng, perayaan Cap Gomeh di Klenteng Seng Hong Dio Buleleng Dirangkaikan dengan pelaksanaan ritual Ciswak bagi umat Tridharma untuk menolak bala Ritual Ciswak merupakan ritual tolak bala yang dikaitkan dengan Sio yang diperkirakan mengalami kesialan besar di tahun babi kali ini Para warga nampak kusuk mengikuti setiap tahapan ritual Ciswak Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Februari Jajaran Kepolisian Resor Klungkung bersama sejumlah elemen Melakukan kegiatan bersih-bersih sampah plastik di areal tempat Suci Pura Watuklotok dan Pantai Watuklotok Klungkung Upaya mengurangi penggunaan sampah plastik terus dilakukan oleh Polres Klungkung Dengan menekankan kepada para anggota Polri dan keluarga untuk senantiasa menjaga kebersihan dan mengurangi penggunaan plastik Menipu dan menjanjikan lolos tes masuk Polri, pekan ini seorang perempuan yang mengaku sebagai istri perwira polisi ditangkap tim buser Polsek dan Pasar Selatan Janda satu anak asal Sidoarjo ini mengelabui korban dengan mengaku sebagai istri seorang perwira polisi Ia melancarkan aksinya dengan modus menjanjikan korban untuk bisa lolos dalam tes masuk polisi dengan cara membayar sejumlah uang Bukannya lolos tes masuk polisi, korban justru mengalami kerugian sebesar 639 juta rupiah yang telah dikirimkan kepada tersangka Atas perbuatannya kini pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara Tim Liputan Kompas Dewata Wisata edukasi mengenal beragam jenis burung langka yang dilindungi Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini tetaplah di Kompas Dewata Pagi Terima kasih telah menonton!